Dinar Candi tak terima di tuding hasut Ko Apex usir istri sah dari rumah. Gua tahu kebusukan kalian. Dinar Candi masih membantah bahwa dirinya merupakan orang ketiga dalam rumah tangga Ko Apex bersama istri sahnya, Ayu Soraya. Terbaru ini, Dinar Candi juga menampik tudingan dirinya menghasut Ko Apex. Hal itu bermula dari komentar salah satu warganet yang menyebut bahwa Dinar Candi menyuruh Ko Apex untuk mengusir istri sahnya dari rumah. Bogel berhati busuk banget sih sama ping hasut Ko Amis, nyuruh Ko Amis usir bininya dari rumahnya sendiri. Busuk banget lu iya Bogel, tulis netizen. Tak terima dengan tudingan itu, Dinar Candi mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan tak ikut campur dengan rumah tangga Ko Apex di Jambi. Dinar Candi mengklaim bahwa komentar tersebut berasal dari akun palsu yang sengaja dibuat untuk memojokkan dirinya. Nih ya buat akun palsu yang disuruh mojok-mojokin gua, gua nggak tahu apa-apa kejadian di Jambi apapun itu gua nggak ikut campur dan gua nggak tahu, gua tinggal di Jakarta, ungkap Dinar Candi, dikutip melalui story Instagramnya pada Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Selain itu, Dinar Candi meminta warganet untuk bertanya langsung soal kebenarannya kepada Ko Apex. Dinar Candi merasa heran dengan santernya skandal perselingkuhan yang menyeret namanya itu. Sebab, ia merasa selalu diserang dan ada yang ingin menjatuhkan dirinya. Soktanya ajalah sama Akeong, Ko garis bawa Apex. Dalam kasus gua banyak terheran-heran gua kagak tahu apa-apa tiba-tiba ga diserang sana-sini i ada gila-gilanya juga mau jatohin aku segitunya, sambungnya. Selain itu, Dinar Candi menegaskan bahwa dirinya tak pernah menghasut karena dirinya pun orang asing dalam keluarga Ko Apex dan tak tinggal di Jambi. Gua nggak pernah menghasut siapapun, power gua apa. Gua siapa di keluarga kalian, kan gua bukan siapa-siapa, gua orang luar jauh di sana. Sadar woy, bebernya. Dinar Candi lantas mengamuk karena merasa di fitnah dengan tuduhan yang tidak benar. Sang DJ pun menyampaikan bahwa akan ada karma yang menghampiri seseorang yang aslinya busuk. Ini lo udah beda konsepnya nuduh-nuduh gua mulu, yaudah kalian kan selalu berbicara karma. Kita lihat sebenarnya siapa yang busuk di sini akan kena karma, tandasnya. Dinar Candi mengaku bahwa dirinya percaya diri karena mengetahui AI pihak sebelah. Oleh sebab itu, ia saat ini memilih bungkam. Gua pede banget karena gua tahu kebusukan kalian. Cuma gua diam, nantilah ada untuk senjata kalian aku balikin, kalau nggak dari tangan aku, aku nggak tega, dari Allah, pungkas Dinar Candi. Terima kasih telah menonton!